Oke, hari ini kita akan mencoba untuk menyemprot tanaman mawar kita Biasanya rutin penyemprotan ini secara umumnya itu 1 minggu sekali Tapi kalau banyak serangan jamur, kita biasanya menyemprot seminggunya 2 kali Tapi tergantung dengan kebutuhan Bahkan saya pernah menyemprot itu 2 hari sekali Karena memang saat itu serangannya banyak banget Cuma karena sekarang serangannya pun Nah kita lihat daun honey zone itu banyak kena jamur daunnya Jadi kita lakukan penyemprotan seminggu 2 kali Jadi penyemprotannya kan tergantung musim Teman-teman kalau musim hujan itu biasanya jamur itu lebih merajalela Jadi harus lebih rutin nyemprot fungisidanya Ini fungisida yang saya pakai Dari ban aktifnya di ten Nanti cari aja di ten 80 WP Kita pakai segini doang seujung tutup Untuk setengah botol ini Botolnya kayak gini Kena setengah botol saja Bahkan gak sampai setengah Jadi dikit aja gak cukup Jadi kalau kita beli sebungkus itu Makanya bisa bertahun-tahun kalau mawar kita cuma sedikit Selanjutnya kita kasih air Kita kasih air setengah botol saja teman-teman Sudah Gak kelihatan ya akhirnya Ya kita kasih air saja pokoknya Terus kita tutup Oke kalau udah jadi Tinggal kita pasang sedikit Kita semprotin Semprotkan ke daun maupun batangnya Tidak ada cara khusus Pokoknya semprot-semprot aja teman-teman Saya menyempurnya di pagi hari Terima kasih selamat menikmati oke udah akhirnya juga udah habis teman-teman kita semprot selanjutnya kita melakukan proses maintenance seperti biasa kalau mau warita harus kita sering maintenance contohnya seperti ini ini kan lovely rococo tapi udah layu kalau kita lihat disini kan udah gak ada lagi cabang jadi ini bunganya kita potong aja kita potong gak ada aturan khusus kemudian lagi mau dari atas mau dari bawah nantinya kalau kita pengen motongnya itu dari bawah boleh kalau gak mau terlalu rimbun atau mau dari atas juga gak apa-apa ya kita potong disini oke sudah nah selanjutnya ini juga bekas bunga kemarin belum sempat dipotong dan udah gak ada lagi calon cabang kalau saat itu bisa saya potong teman-teman karena kalau gak kita potong nanti moornya menjuntai-juntai gitu saya gak terlalu suka potong aja dari sini juga boleh jangan takut motongnya nanti mawar itu cepat tumbuh lagi kok nah ini bekas sudah potong ini juga bekas dipotong bekas potongannya oke selanjutnya nah ini honeyjohn yang kena jamur tadi jadi teman-teman ini kan sudah kita tunggu berapa hari nih hampir 5 hari kalau gak salah tapi gak ada lagi pertumbuhan di ujung tunasnya maka dikatakan ini tunas buntu tuh jadi tunas ini gak akan bawa bunga jadi mending kita buang saja tunasnya biar tidak menghabiskan energi tanaman oke kita potong saja dari sini oke potongannya udah gak ada lagi sama daun-daun kuning ini kalau mau dipotong gak apa-apa oke ini juga potong aja nah sudah selesai ini bunganya sayang kita tunggu dulu sampai bunganya layu baru kita potong juga dahan yang ini nah kalau ini udah muncul kunci bunga teman-teman ini kan baru kita potong kisaran 10 hari kalau gak salah ya nah itu bekas potongannya 10 hari udah muncul bunga baru lagi jadi jangan ragu-ragu kalau memang tanaman kita itu butuh untuk di pruning dipotong-potong aja ini juga baru beberapa hari dipotong belum sampai seminggu kayaknya tapi udah muncul tunas baru ini juga disini juga banyak sekali tunas-tunas barunya gak apa-apa nanti dia akan muncul lagi tunas-tunas barunya dan itu bisa bawa bunga jauh lebih banyak lagi nanti nah ini yang kemarin jadi gundul ya tanamannya sekarang udah muncul tunas-tunas barunya yang ini juga udah muncul tunas baru baru dipotong juga 5 hari yang ini juga lovely rokok ini tunas barunya muncul 10 hari kalau gak salah dipotong nah ini juga bunganya baru mau mekar tapi gak terlalu besar ya jadi kita bandingkan dengan tangan dia gak terlalu besar teman-teman tapi gak apa-apa kalau kita bisa menanam mawar di dataran rendah untuk awal-awal memang bunganya tidak terlalu besar karena ada faktor adaptasi lagi mungkin karena cuaca disini panas jadi tanamannya tidak bisa seoptimal di dataran tinggi tapi gak apa-apa ditunggu aja nanti kalau perawatannya bagus terus mawarnya juga sudah beradaptasi insya Allah bunganya akan jadi besar ya tapi kalau kita bandingkan dengan yang kita potong tadi ini ini lovely rococo juga ini juga lebih kecil lagi teman-teman kita bandingkan bunganya nah nah kan jauh lebih bagus yang baru karena semakin sering dia berbunga nanti bunganya akan semakin bagus gitu yang awalnya yang putih ini itu kan kelopanya masih sedikit sekarang udah mulai banyak terus secara ukuran juga jauh sedikit lebih besar nanti seiring berjalannya waktu dia akan tambah besar lagi jadi gak usah takut ya sekian video dari saya ini kerbiera saya juga udah berbunga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati